Perjuangan Squad Garuda untuk menembus Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu, Asnawi dan kawan-kawan sukses menumbangkan perlawanan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Pada babak kedua ini, Timnas Indonesia akan bersuah lawan yang sesungguhnya. Di babak ini, Timnas Indonesia tergabung di grup F zona Asia bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Lalu seperti apa sih peluang Timnas Indonesia untuk lolos dan kapan sih jadwal pertandingannya? Nah pada video kali ini, Football Max akan menyajikan jadwal pertandingan Timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 lengkap beserta prediksi dan analisa calon lawan. Penasaran seperti apakah ulasannya? So, langsung saja kita simak ulasan berikut ini. Anyway, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan utama kita kali ini, ada baiknya football lovers terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu tak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari kami. Nomor 3. Versus Timnas Filipina Filipina diperkirakan akan menjadi lawan paling ringan dibandingkan kedua lawan lainnya. Nah, skuad Garuda rencananya akan menghadapi Filipina dengan dua leg. Untuk leg pertama akan digelar di Filipina pada tanggal 21 November 2023. Untuk leg kedua, rencananya akan digelar pada tanggal 11 Juni 2024 mendatang. Menurut informasi yang kami dapat, pertandingan antara Filipina dan Indonesia akan disiarkan secara langsung di RCTI. Jika melihat kekuatan kedua tim, Indonesia dan Filipina memiliki kekuatan yang cukup berimbang. Filipina akan masih mengandalkan sebagian besar pemain keturunannya. Keeper yang kini merumput di Birmingham City, yakni Neil Etrecht, akan masih menjadi andalan di bawah mistar. Lalu ada beberapa pemain Filipina yang merumput di Indonesia seperti Daisuke Sato, Mike Oth, Simon Lingbo, dan Christian Rontini masih akan menjadi andalan di skuad berjuluk Diaz Kols ini. Kini Filipina menempati peringkat ke-138 dunia. Saat ini Filipina ditangani oleh Michael Weiss yang pernah menangani tim Nas Laos. Tampaknya meski saat ini Indonesia masih diperingkat ke-145 dunia, Indonesia sedikit lebih diunggulkan jika menilik rekor pertemuan beberapa pertandingan terakhir dan skuad tim Nas Indonesia saat ini. Di prediksi, dua pertandingan melawan Filipina harusnya bisa disapu dengan kemenangan. Meskipun secara peringkat Indonesia kalah, namun secara kualitas pemain, Indonesia sedikit lebih unggul. Apalagi nanti jika tim Nas Indonesia bisa bermain full tim, bukan tidak mungkin Filipina menjadi bulan-bulanan bagi Sandy Walls dan kawan-kawan. Nomor 2. Versus Tim Nas Vietnam Muyan lagi, muyan lagi. Itulah kata yang tepat saat kita berhadapan dengan Tim Nas Vietnam. Di piala AFF, kita sudah sering ketemu dengan Vietnam. Di piala Asia 2023 nanti, Indonesia sudah segrup dengan Vietnam. Di babak kualifikasi piala dunia 2026 ini pun juga harus berhadapan dengan Tim Nas Vietnam. Nah, pertandingan leg pertama Indonesia versus Vietnam akan dihelat di Indonesia pada 21 Maret 2024 nanti, dan leg kedua akan digelar di Vietnam pada 26 Maret 2026. Di leg pertama, Sandy Walls wajib memaksimalkan 3 poin, dan di leg kedua paling tidak bisa mencuri 1 poin untuk bisa membuka peluang lolos lebih lebar. Dengan bermodalkan pemain-pemain keturunan dan skuad Indonesia yang semakin hari semakin kompak, Bukan tidak mungkin kali ini anak asuh Shin Tae-yong ini akan bisa mengalahkan Vietnam. Apalagi Vietnam tak sekuat dahulu kalau masih ditangani oleh Park Hang-seo. Dalam beberapa pertandingan terakhir, anak asuh Philippe Brossier ini menelan beberapa kekalahan. Di antaranya kalah 0-2 melawan China dan dibantai Korea Selatan 6 gol tanpa balas. Meskipun kalah, Vietnam kalah melawan negara-negara kuat saja. Di beberapa laga lain, Vietnam sukses menekuk Palestina 2-0 dan mengalahkan Suriah dengan skor 1-0. Meskipun rekor melawan Vietnam tak terlalu baik, diakini dengan hadirnya beberapa pemain keturunan, rasa percaya diri dan mental bermain Indonesia akan jauh lebih baik ketimbang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Beberapa pemain andalan Vietnam seperti keeper keturunan Dang Van Lam, Quengok Hai, Bek Tangguh sekaligus Kapten Tim, lalu ada Nguyen Quang Hai yang memiliki kaki kiri yang mematikan, dan penyerang utama mereka yakni Nguyen Tian Ling. Hanya ada satu pemain yang absen yakni Duan Van Gaal yang dikonfirmasikan beberapa waktu lalu, ia mengalami cedera dan harus menepi dalam waktu minimal 6 bulan. Nomor 1. Versus Timnas Irak Juara Piala Asia 2007 ini masih merupakan lawan terberat bagi Indonesia di grup ini. Dilihat dari peringkat FIFA saja, Irak yang kini menempati posisi ke-68 nampak jauh lebih kuat dibandingkan Indonesia. Namun di atas lapangan sangat berbeda kondisinya jika dibandingkan di atas kertas. Secara kualitas permainan, Irak tak terlalu jauh dengan kualitas kuat Timnas Indonesia saat ini. Anak asuh Jesus Casas ini juga baru saja menjuarai Kings Cup 2023 di Thailand dengan mengalahkan Tuan Rumah Thailand via adu tendangan penalti. Asnawi Mangkualam Bahar dan kawan-kawan, rencananya akan bertandang ke Stadion Basra International Irak pada hari Kamis 16 November 2023 dan akan menjamu Irak di Indonesia pada 6 Juni 2024 mendatang. Dengan sekuat yang ada sekarang, diakini Indonesia akan memiliki motivasi tinggi untuk paling tidak mencuri poin di kandang Irak nanti. Pengalaman Jordi Ahmad, Sandy Wals, dan Shane Patinama bermain di Liga Eropa akan sangat dibutuhkan penggawa Indonesia lainnya untuk bisa memberikan rasa kepercayaan diri yang lebih. Nah, saat menjamu Irak di Indonesia nanti, motivasi Nadeo Argawinata dan kawan-kawan dipastikan akan berlipat-lipat karena akan didukung penuh para supporter. Namun, Indonesia wajib waspada kepada Irak. Selain karena rekor pertemuan yang kurang bagus, Irak kabarnya juga akan membawa beberapa pemain keturunan mereka yang berkompetisi di Liga-Liga Eropa. Tim berjuluk Singa Mesopotamia ini juga memiliki Zidane Iqbal yang kini masih berstatus sebagai pemain FC Utrecht dan Manchester United. Nah, itulah tadi jadwal dan analisa singkat tim Nas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau menurut prediksi football lovers, kira-kira apakah tim Nas Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya! Oke, football lovers, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Jika kamu suka dengan video-video dari kami, jangan lupa like dan share video ini ya! Ketemu lagi di video-video selanjutnya! Terima kasih, see you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax